Yang pemirsa petisi tiga desa warga Buara Tembesi yang mengancam agar melakukan blokade jalan lintas nasional apabila Jumbatan Tembesi tak kunjung diperbaiki, di respon pemerintah Provinsi Jambi. Kunjungan Johan Syah, wakil Satgas Was Batubara Jambi, dikawal ketat warga desa Pelayakan dan desa Rantau Kapas Tuwo dan Rantau Kapas Budo. Kedatangan Johan Syah ke Jumbatan Tembesi menjawab tuntutan warga yang meminta semua tongkang batubara dilarang melintas. Dampak dari ditabraknya tiap penyanggah Jumbatan Tembesi. Samsul Bahri, tokoh masyarakat Pelayakan, bersyukur kedatangan asisten Gubernur Jambi yang menjawab keluhan warga yang memblokade lintasan tongkang batubara. Dijelaskan Samsul Bahri keputusan berada pada semua warga dari tiga desa tersebut. Namun pernyataan untuk diperbaiki tidak hanya sebagai pemanis saja tanpa realisasi. Karena kondisi Jumbatan Tembesi menurutnya sudah masuk level darurat. Warga akan terus mengawasi hal ini sebelum adanya bahan untuk perbaikan Jumbatan serta pengerjaan perbaikan Jumbatan Tembesi. Warga tetap bersikeras melarang operasional tongkang batubara melintasi Jumbatan tersebut. Keputusan untuk perbaikan tadi itu, itu menyikapnya seperti apa? Ya, bagus. Segera itu kita lebih cepat lebih bagus. Kenapa? Saya petisi Jumbatan Tembesi ini sudah sangat, sangat, apa? Darurat. Darurat. Saya itu ngeri, lihat jembatan dia sekarang. Andaikan mobil ponton ini, eh mobil-mobil tronton yang lewat ini sampai berat 40-40 ton, itu goyang tercah, tercah di bawah ini tambah, bertambah. Mungkin ya bapak-bapak yang lihat ke sana, dia nggak tahu saat ini sering di mana aja. Kami di sini hanya akan di luar ya sebenarnya. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.